PENANGKALAN KURAS MENUJU RINCI Arus lalu lintas di lokasi banjir jalan lintas timur km 75-83 desa Kemang, kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan terpantau padat merayap pada Senin, 8 Januari 2024. Penumpukan kendaraan masih terjadi di sepanjang jalin tim desa Kemang tepatnya di lokasi banjir yang telah berlangsung hampir dua pekan lamanya. Personil gabungan dari Polres Pelalawan, TNI, Dinas Perhubungan, badan penanggulangan bencana daerah, dan instansi lainnya siaga di sepanjang jalur banjir untuk mengatur arus lalu lintas. Kondisi hari ini arus lalu lintas di jalin tim km 83 padat merayap akibat banjir. Kendaraan besar yang ingin lewat tetap mengantri, tutur Kapolres Pelalawan. AKBP Suwinto SIK melalui kasat lantas AKP Akira Ceria SIK kepada Tribun Pekanbaru.com, Senin, 8 Januari 2023. Arus lalu lintas yang padat merayap disebabkan diberlakukannya pola buka tutup kendaraan yang melintas, baik dari arah pangkalan kerinci maupun dari arah pangkalan kuras. Sistem buka tutup ini dilakukan agar kendaraan tetap bisa berjalan meskipun mengantri selama waktu yang ditetapkan petugas di lapangan. Pasalnya ketinggian banjir masih bertahan di sepanjang jalin tim km 75 sampai km 83 mulai dari 50 cm hingga 1,2 meter. Jika jalur dua arah diberlakukan dikhawatirkan ada kendaraan yang terjebak di tengah banjir ataupun terperosok ke dalam lubang yang ditutupi genangan air. Kendaraan yang diizinkan melintas hanya roda 6 ke atas. Sedangkan roda 4 dan roda 2 dilarang lewat karena risikonya tinggi, tutur kasat akhirat ceria. Pihaknya selalu mengimbau kepada seluruh kendaraan yang mengantri di jalur banjir jalin tim agar mematuhi arahan dari petugas di lapangan. Sistem buka tutup yang diterapkan harus diikuti untuk kelancaran dan keamanan arus lalu lintas di lokasi banjir jalin tim.